Anjong ya Rabun semuanya Anjong ya Rabun semuanya Welcome back to my channel Balik lagi di channel gue yaitu kita si Oh hata hata Anjong channel dan balik lagi di konten Anjong Kpop Kali ini Kali ini kita bakal membahas Prestasi secret number Di era Dung Cita ini Apa sajakah itu Mungkin beberapa yang bakal gue sebutin Ini juga kalian pasti udah tau sih Dan juga mungkin ada beberapa yang belum gue sebutin Lagi di kedepannya Ami Dung Cita Kalian pasti setuju banget kalo gue sebutin Kalo comebacknya secret number Ke sembah tempat ini adalah Merupakan comeback yang paling Berhasil di era-era sebelumnya Iya dong kalian pasti bakal setuju Banget dong dengan kata-kata gue ini Bukan cuman dari lagunya yang bener-bener Swag ataupun ya beneran kayak Tipe gue banget gitu loh Soalnya kemarin-kemarin comebacknya secret number itu Kita ketahui bahwa mereka tuh menggunakan Tema lagu retro temen-temen Sedangkan untuk comeback keempat kali ini Konsep mereka balik lagi Menggunakan konsep God Crush gitu Jadi balik lagi ke konsep awal Secret number waktu pertama kali debut temen-temen Dan itu merupakan konsep yang bakal gue Bukan gue doang sih kayaknya rata-rata Para laki pun bakal suka Off cross emang lagu yang kemarin Kemarin juga bagus gue ngebilang jelek Cuman kayak Tapi emang gak kita pungkiri sih Lagu yang kayak gini Lebih diterima oleh pencipta K-pop Ya gak sih Walaupun emang lagu dari Fire Set Today Ataupun Got The Boom Kalau menurut kuping gue Gue suka juga sih temen-temen Membicarakan prestasi Apa aja sih prestasi yang dikai oleh secret number temen-temen Disini gue bakal sebutin Dan kalau misalkan ada yang salah penyebutan Atau apapun Atau ada yang kurang Harap maklum kalian bisa koreksi di komentar ya Oke Yang pertama Mencapai 10 ribu penjualan album Album Doom Cita di minggu pertama Wah Ini tuh beneran melampaui banget Penjualan album di era-era sebelumnya Temen-temen Di era Fire Set Today Got The Boom Ataupun Hoodies Dan sebenernya emang di setiap comeback itu Secret number selalu ada peningkatan Dalam penjualan album Di setiap comeback mereka gitu loh Cuman Di era Doom Cita ini tuh yang paling banyak banget Temen-temen Dan emang waktu kemarin-kemarin itu Para Loki itu emang udah menargetkan Harus nyampe 10 ribu Untuk comeback kali ini Dan alhamdulillah itu Udah kecapai Bahkan lebih temen-temen Untuk lebih detailnya Gue bakal sebutin disini Di hari pertama penjualan Album Doom Cita Berhasil terjual sebanyak 4.578 Dan di hari kedua Terjual 510 pink Di hari ketiga 1.488 Di hari keempat Hanya 2 pieces aja Di hari kelima 7 pieces Di hari ke enam 3.052 Totalnya itu 10.758 Temen-temen Dan itu tuh sebenernya Kayaknya udah nambah sih ya 1.2.3.4 Untuk di hari keempat Dan kelima itu Kenapa penjualannya itu 2 dan juga 7 Ataupun sedikit gitu loh Soalnya denger-denger sih Katanya itu tuh kayak Hari libur gitu Jadi di inputnya itu Kayak kurang bener gitu loh Untuk perbedaan Perolehan Jualan album Di setiap comebacknya itu Ada Ada disini Gue mau tunjukin Itu dia Emang yang paling sedikit itu Di eranya Hoodies ya temen-temen Ngenyaka sih Emang beneran Segitu doang gitu loh Kalau di era God the Boom Cukup meningkat juga Dan disitu juga Gue beli albumnya Di Fire 1D Juga meningkat Temen-temen Tapi gak sebanyak Dari era Hoodies Ke God the Boom Jadi kayak Menengkap sedikit doang Nah di era Hoodies Nah di era Fire 1D Ke Doom Cita ini Beneran kayak melonjak Banget temen-temen Wah Mungkin bagi kalian Yang fandomnya gede Gue juga sebenernya Multi fandom ya Mungkin di 10 ribu Penjualan itu tuh Kayak bukan Apa-apa sih ya Cuman kalo buat kita Para Loki Dan juga untuk si Getnam Itu tuh merupakan Pencapaian yang baik banget sih ya Setuju gak temen-temen Jadi jangan Nganggep sepele ya Kedua Doom Cita menepati Posisi pertama Di Flatroom Music Bugs Kalian tau kan Kalo Bugs itu adalah Kayak Flatroom Music Yang dari Korea Temen-temen Dan kalo menurut gue Karena ini dari Korea Mungkin agak susah juga sih Buat masuk Chart di Bugs ini Dan Doom Cita Temen-temen Masuk ke urutan Nomor 1 Ada juga sih lagu Sikit Number yang lainnya Tapi kebanyakan Beside gitu loh temen-temen Cuman Doom Cita doang Dari lagu utama Yang masuk ke Bugs Dan menepati urutan Urutan 1 Bagus banget gak sih Yang ketiga Belum lama ini temen-temen Sikit Number berhasil memenangkan Tropy Bisa kita bilang Tropy di Inti Gayo Dalam kategori Hot Stage Temen-temen Dan lebih kerennya lagi tuh Sikit Number merupakan Satu-satunya girl group Yang berhasil memenangkan Hot Stage Di tahun ini Wah Tebak banget gak sih Kabar yang keempat Selain memenangkan Hot Stage Temen-temen Kemarin-kemarin ini Sikit Number juga Mendapatkan Special Stage Di M Countdown Kalau yang belum tahu Special Stage itu kayak gimana Jadi Sikit Number itu kayak Perform Di M Countdown Tapi mereka mendapatkan Stage yang spesial Dengan properti tambahan Dari M Countdownnya Gitu loh Jadi Biar lebih penampilannya itu Lebih Maksimal Dan juga dengan Properti yang Wah Auranya lebih Kayak gimana Gitu gak sih Dan gue suka banget sih Sama Perfum Sikit Number Di special stage Kemarin temen-temen Kayak lebih Gimana gitu Gue juga sebenernya Suka dengan Perfum yang Mereka itu Memakai serba hitam Dengan makeup Yang lebih tajam Tapi di M Countdown ini Gue juga Lebih suka banget Dibandingkan itu Jadi Ini tuh Favorit gue banget sih Temen-temen Kalau kalian belum nonton Kalian harus nonton Si wajib Nah itu dia Beberapa Prestasi yang diraih Oleh Secret Number Temen-temen Gimana kalau menurut kalian Ada yang mau ditambahin Silahkan komen di bawah Thank you for watching Dadah